Pemerintah kota Surabaya terus menggelar razia justisi di berbagai tempat. Rabu kemarin, selain mengamankan dua pasangan bukan suami istri, 13 suarga terjaring lantaran tidak mempunyai surat izin tinggal. Razia justisi yang dilakukan di kawasan Petemon, Sawahan, Surabaya. Rabu siang ini, petugas berhasil mengamankan dua pasangan bukan suami istri. Lantaran tak bisa menunjukkan surat nikah, mereka langsung digelandang petugas untuk didata dan dibina lebih lanjut. Selain itu, petugas juga mendapati 13 suarga pendatang yang tidak memiliki surat izin tinggal sementara di Surabaya. Pada petugas, mereka mengaku harus mengeluarkan biaya mahal untuk mendapatkan surat izin tinggal. Pertama pindah itu sudah buat, saya kena 50. Terus ada lagi buat, saya kena 200, banyak yang nggak buat. Terus yang 250 tadi itu tetap sekarang, Bu? 200 itu. Oh, 200 itu. Iya, terus selama nggak buat. Itu trauma semua, ya orang keberatan. Bagi mereka yang terjaring dalam razia justisi ini, selain dihimbau untuk segera mengurus izin tinggal, mereka juga dikenakan tidak pidana ringan atau tipiring. Kita juga, ya kita ada edukasi, Pak. Kalau Anda mau tinggal di Surabaya, ada aturan main di situ. Yaitu harus punya surat keterangan tinggal sementara. Kalau Anda tidak taat, maka ada sanksi di situ. Makanya tadi ada beberapa yang kita proses terus untuk dipiring. Razia seperti ini akan rutin digelar di berbagai kawasan di Surabaya. Petugas juga berharap, para pemilik kos turut aktif melaporkan apabila ada pendatang baru, sehingga bisa dilakukan pendataan. Juli Susanto, melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.